Pemerintah dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia ke 77 tahun, PT. PN4 menggelar turnamen bola voli di lapangan bako berimap kompi 2 Yonbe, kota pematang Syantar. Kegiatan ini berlasung dari tanggal 29 Juli hingga 31 Juli kemarin. Ajang ini juga diharapkan mampu melahirkan bibit-bibit baru atlet muda berprestasi yang dapat ikut bertanding di tingkat di Proliga. Guna menyambut sekaligus memberiakan HUT Republik Indonesia ke 77 tahun yang jatuh pada tanggal 17 Agustus mendatang. PT. PN4 menggelar turnamen bola voli yang digelar dari 29 Juli hingga 31 Juli 2022 kemarin bertempat di lapangan bako berimap kompi 2 Yonbe, kota pematang Syantar. Di tengah berlangsungnya turnamen pada Sabtu sore kemarin, Direktur PT. PN4 juga sengaja mendatangkan sejumlah pemain nasional dari pemain bola voli pantai dan melakukan pertandingan ekspedisi dengan pemain sumut. PT. PN4 menggelar ajang ini sebagai bentuk kontribusi untuk masyarakat sumut, khususnya dalam konteks olahraga. Menurut Direktur PT. PN4 Sucipto Prayitno, dalam kegiatan juga dipromosikan produk dari PT. PN4, salah satunya adalah produk teh yang kualitasnya sama dengan jenis produk teh yang biasa diekspor ke luar negeri. Namun kini sudah diproduksi untuk masyarakat Indonesia dengan merek Deganto Basari dan Butong. Sementara Ketua Panitia Bujani mengharapkan turnamen ini mampu melahirkan bibit-bibit baru atlet muda berprestasi yang dapat ikut bertanding di tingkat di Proliga. Kemudian teman-teman berunding dengan kita, kenapa enggak kita promosikan agar teh ini dinikmati oleh masyarakat Indonesia, khususnya Sumatera Utara, karena selama ini yang kita nikmati itu sisa-sisa ekspor, yang kualitasnya paling bawah. Maka teman-teman bersepakat untuk membuat produk yang bisa dinikmati secara retail. Dan itu kita beri merek Deganto Basari dan Butong. Dan ini sekitar satu tahun kita coba perkenalkan kepada masyarakat. Turnamen ini diharapkan dapat meningkatkan antusias dari seluruh warga. Baik untuk menyaksikan, kemudian semakin antusias dan mengumari warga khususnya Poli. Sehingga nanti diharapkan dengan semakin antusias akan terlahir generasi-generasi baru sebagai atlet profesional yang bisa berada baik di lokal nasional maupun internasional. Selain Direktur PT PR4, Darat Soerwarga dan peserta Turnamen ini, juga turut dihadiri SCBV Operasi 1 Fauji Omar, SCBV Operasi 2 Joni Raja Siregar, SCBV Business Support Budi Susanto, GM Manager dan para kepala bagian serta karyawan di PTPN 4. Dari Kota Tebing Tinggi, Abdullah Sandi Hasibuan, Aideus melaporkan.